hai 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 jumbo utuh woi uripe ucapan kita iki ngomong kudu iso ketemu karo sing menei omongan WST itu jenisnya juga jumbo itu ketemu jumbo itu gasp lep utuh uripe ucapan sama ngomong iku opo iso sopo sing andani piecarane ikonok kudu tentrem ketemu utuh uripe ucapan paham ya makanya golaunos yang mengucap disini Sopo lo monol maksudnya besmena mazartanol lanjut terus di sana-anak pertanyaan selanjutnya dari Masalah Surabaya ya Masalah Surabaya salam satu nafas wujud ganti selama sekabene titik padahal menurut sejarah versi film yang dakwah ajaran paham syarat islamawan hanya siare atau dakwah melalui budaya masyarakat jawa zaman itu seperti wayang kulit sedangkan seksi titik jenar versi menurut sejarah filmnya seksi titik jenar ini kan ajarannya kejawen menunggalin kaulogusti atau duan yang maha esa atau nyawiji tapi ajaran paham syarat islaman itu ditentang kali sembilan senan termasuk senan kali joko meskipun tatanan ajaran jawa dipe yang menyenangkan mudahkan termasuk ajaran seksi titik jenar tapi jenar kembutan nanti medar versi seksi titik jenar ngambutan deh kan mbok menawi pertanyaan atau kunjuk rasa kronik kurang pantas penjelasannya matur suun ya mas soleh suraboyo matur suun pertanyaannya layak diapresiasi ya jadi ikilah sehingga tidak ada sebab kita itu kadang-kadang main gerontok atau main main kursu artinya kita itu jadi orang gelam tahapan demi tahapan step by step step by step artinya gini sunan kali joko iku kanggo pemahaman yang laku tatanan spiritual joko nah sunan kali joko iku pancen menurut ya menurut sejarah film menurut sejarah yang dipilm menurut sejarah yang dipilm menurut sejarah tapi menurut sejarah yang dipilm yang kono pancen ngajarnya tentang budi luhur disik caranya jadi cara kamu laku ya digripi si teko saide ya kan makanya kan jika menik menurut seorang joko ya kan utawa menurut seorang yang ngaku islam tapi orang ngerti lakunya yang joko yang dihargai sunan kali joko paham ya yang ngerang tentang posone arah yang jadi posone aliran sesat ya tak kongkong sunan kali joko si ini yang sampeyan wong syariat yang betul maksudnya ini kan jito kan orang ngerti babakan agama mana kan jito kan raco dalil kan jito orang ngerti buku dalil piye buku katis piye buku anu piye gak ngerti kan jito iki mo'o maksudnya kan jito ngerita nge 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 joko sing rasu kagumo islam kok ngapir ngare nge aku posone kan jito tak kongkong ilus sunan kali joko mergo sunan kali joko nge sing paling di karismatik no paham ya kok ini seng ngerani posone sunan kali joko di orah berdasarkan koran kadis nah ya kan tak kongkong ilus sunan bu bunang kurang piye sunan bun tentang koran kadis lu dine dite tel tin imbang wong wong sing lam msiki ah maksud ngerti ya keneng pone kan jito disesasasasasana di kapir kapir bunang korak kamu sunan bunang sing ngajari sing ngulangi sunan kali joko opo alas sani paham maksudnya dulur ya makanya kan jito orang so dalil merko kan jito orang no kepahaman nonggone agama kan jito lakune kepahaman nonggone laku kesejatian paham dulur ya makanya pertanyaannya mas oleh kenapa kudu angkok anune ngagumi sunan kali joko iyo soalnya sunan kali joko sing di sejarah no no kene posone topone ulung tahun bukan sunan kali joko anu tapi posone ku mau tapi nene seng ngait no tentang urung kenal ajaran islam waktu sunan kali joko gurunya sunan kali joko yuk sunan bunang paham ya dan nene semuanya ngaper no yuk apa wani saya ngaper sunan bunang di kanjito di kaper kaper no di kanjito kaper kaper no sesat sesat rawa iya kan tapi mergokan jitoki wong joko iya kan jire wong joko kudu ngerti leluhur joko saya wong joko sing ngerasuk agama islam ngilingi laku sunan bunang ngilingi laku neson kali joko paham maksud ya makanya wong joko ojo mo tiru tiru mo anu grup yuk ngerti nene leluhur kui orang sekedar wong awul wong awul itu wong anut grup yuk paham iya mbak arubur buah gedang ya arubur buah gedang gerudak geruduk paham ya jadi selalu memberikan arahan pada generasi muda ya kan tentang generasi muda di cekoi kalau paham paham yang paham orang benar yang paham orang benar dianggono merko sejarah fakta sejarah leluhur jawa ikuti entai merko fakta sejarah leluhur jawa itu tumbuh muncul dengan kebenaran hilang semua yang lain merko khawatir kalah ya kan akhirnya orang jawa diperinteli sejarah dihilangi lagi orang jawa ngerti nono nono orang jawa sekur agar bengok bengok apa maksudnya ya paham ya ini makanya tatanan laku poso ini mau ngerti apa yang diperinteli itu manceng atau yang diperinteli orang 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 itu ini pulang tahun apa yang diperinteli itu keteguhan itu diperinteli saking tawadui saking saking manutai kalau sang guru ini ya kan dikongkong meneng ojo miset ojo nondinodi ini aku diperinteli menjeluk sejarah menjeluk petunjuk ini saya tidak maksud apa yang di omong kan jito setiap ada pelaku sejarah yang dikarismatik kan jito orang sekedar moco buku blablabla duduk mereka moco buku bisa bisa nyimpan mereka ngebiri sejati orang jowo ini ya paham di lor ya ngebiri ngebiri ngemereteli kanku membunuh karakter kanku membunuh kepribadian orang jowo memang tokoh spiritual jowo itu orang sekedar ngomong ya kan sampai mau dikandani kan abang-abang lambik sampai percaya kok masalah agar diming diming ini ya itu loh ya masalah khusususnya ya ini dasarnya mereka kena apa kagum kalau mereka keteguhan itu mau pulang tahun itu mau lantar yowis podo-podo siarani paham ya itu mas ya jadi healing ya jadi sampai generasi muda ya orang jowo yang syukur karena keluar 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 di benai cangkem cangkem didong ya jadi akhirnya mengarang rakodokarudini terus kapir terus sesat ini orang jauh ini yang yang ini yang paham ya ini tanya yang yang satu dengan kepahaman islam sudah yang yang bandung batu itu lho, ya, tatanan aku tuh ketemu aku tuh paham, aja mau sekurang-kurangnya ngedar ngomong soal tatanan yang laku ses itu laku wujud, lah itu laku keteguhan sejati apa yang di ucap, aku tuh ketemu jadi kabar aku, kabar aku itu ada tahapan itu lho, ya, mas oleh jadi kabar aku ini tahapan orang kok, langsung das-das-das ngomong, ya kelas 6, ya mulai iya, ayo, sumater suun, lanjut mas mani pertanyaan selanjutnya dari mas parjo kematang siantar, sumater utara mas parjo, ya, udah salam konten nafas wujud, kandi selamat di kabin ini kan, saat ini umat islam kan sedang melaksanakan ibadah kuasa iya, lah besok banyak diantara mereka akan ikut demo geden artinya saat dimu pasti ngumbar Angkorowo rosal emosi dan sejenisnya bagaimana menurut tatanan wujud jiwa sempurna ini matur sun nah Mas parjo makanya kan gini itu ya makanya Akehwong singpodo iso menyerukan puasa mengendalikan hawa nafsu ya kan dengan kita berjihad jahatnya singpiye ya wong lak iki jenengi ya kan jenengi poso ditunggangi garum murko Hai terus apa gunanya nih sesu bengok bengok mana ya cara menyampaikan ikut dengan cara yang santun ya dengan cara yang santun mesti nih dengan cara santun gabisa kan tata caranya wong jawa kui dulur ya nek nyampaikan sesuatu karo batin ya usapuai ya makanya wong jawa dikenal apa ilmunya kebatinan ya wong jawa dikenal ilmunya kebatinan ngurak keken cocot gak keken canggam gak banyak mulut ya ngiling noong ngagobatin paham dulur ya iku mergok wong jawa menengtek ketemu tapi segera jawal ya wong jawa segera jawal wong jawa segera fiktif makanya dulur-dulur ayo tajak bareng-bareng laku wujud jiwa sempurna iki supaya ketika kita iku ku utuh sejati yuh tak santil ngomongi Oh dalam arti yang nyantil soko kudiri ngomong 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 iya kan jadi ngomong caranya makanya sesu ke anak uang demo berarti ikulah setan nyata tapi berarti iya makanya aku kan mongi iya kan banyak godaan dalam kuasa ngomong nah sesuai ini sampai seperti itu ayo justru jadi apa poso ini setannya dikendalaini sesuai ini sidok ambiar setannya gak yuk ambiar soalnya kumbar murko rantainnya pedot kembali jadi kan mengumbar napsu kan jadi sesuai ini demo kira-kira penyampaiannya bengok-bengok mureng-mureng dengan santun dengan etika berarti dikne benar-benar mengendalikan napsu dengan cara sopan santun etika tata cara sesuai dengan aturan makanya AKM media susal menegur dengan dengan kebenaran dihadapan umum itu disahkan disahkan tapi dengan cara ya tidak meluapkan dengan emosi lepas ya bisa menyampaikan sesuatu dengan siapapun tapi dengan etika jangan dengan emosional yang merusak itu diperbolehkan orang-orang diperbolehkan dimanapun ya moga-moga kabeh yang berhubungan karena kenegaraan ya kenegaraan yaitu negara kesatuan Republik Indonesia ini sopoai tanpa pembeda tanpa pengecualian yang kono sing merasa melakukan dengan kebohongan apapun bentui bahwa itu pejabat bahwa itu pemangku kepentingan bahwa itu sopoai sadarlah Pancasila ketuhanan nis ya ketuhanan naik sampian memang berpancasila dengan benar jari ini Tuhan mengawasi manusia ketika ada napasi ketika manusia masih ada napasnya Tuhan ada kita melangkah kita hidup kita bicara apapun diawasi nah makanya kan situ berharap wabih dulur-dulur sing wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ayo balik nonggone Pancasila ketuhanan yang mahasiswa titik wes nokono bakal orasido onok kamurkan wes ayo lanjutnya mas pertanyaan selanjutnya dari mas biayi abang mas wajan wajan salam satu nafas wujud ganti selamat sekabat mas badai bedani utuh sejati taruh wujud sejati nomor dua mas mohon dicuplikan apa yang dilakukan nabi muhammad ketika dia dua ketika di Gua Hiro apa ada kesamaan dengan sunan kajaga matosun ya dulur ini apa saya nyambung mas parjok moga moga dulur dulur wabih sing sesuk demo lansing didemu sopohai yang kono isowo dati kedamaian moga moga kabeh diwujud putuh suara ayo diamin dulur wujud kanti selamat sekabene titik nyambung pertanyaannya mas wawjan utuh karo wujud utuh sejati karo wujud jati utuh sejati kini mas wawjan menurut kuwosok kuasa kani ucapan utuh sejati utuh sejati kipodo aku 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 kini kini kb keteguhan menungso identik karo urep pemikiran ini yono aku ini yono aku ini yono penguasa ini ini identik menungso identik karo dengan angen ini yono aku ini yono utuh maksud itu ini 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 pahami terus ini perasaan ini yono utuh yono aku ini yono penguasa ini pahami ini yono ini yono batin ini yono akune yono utuh yono penguasa ini ini pasrah ya sederani luk utuh pasrah sejati yaku sederani lung gue urep ini yono utuh urep ini yono akune yono utuh penguasa ini artinya apa samankan muni ya kan menungso kan ini tapi pasrah kalau semua kuasa kan itu yang kuasa menguasa makanya menguasa pikiran menguasa podo tapi ini makanya begitu makanya orang laku kesejati ini bakal ketemu liman suara di sisi yang laku ini makanya ini contohnya Mas Tujono di Tumpang Malang saya ingin ini menurut pikiran ini itu yang ngomong pengintan maupun ini antara pikiran perasaan batin hati ini lima dari mas yang yang tahu ngalami seperti itu jadi yang ngomong ini kayak rinduan yang tahu ngalami jadi real seperti itu jadi ngomong itu itu yang utuh sejati nah ini itu pangucap pangucap yang saya yakini itu bedanya mas Pak terus tentang Nabi Muhammad apa beda apa ada kesamaan kalau suara sekali juga ada cuma tempat tempat orang podo ya Nabi Muhammad menurut itu yang tidak terima ya kan nuk itu podo kalau topo dulu jadi ini cuma kita orang dikandari KB apa ini podo jadi ya noko noko yatirakat poso ya lewong naki kirok klorap poso dulu kok apa napa wayu goroh rana barang gratis gak enak cuma cuma makanya dulur dulur ya sing dua pemahaman isek orang nyambung orang nyampe ojo langsung ngapir ngapir dulur saat ini ya kan tetep penuh sampai pengen bukti dulur ya tak langsung nonggone ku utuh sejati dengan cara posone sama ceng tenangan pasti gak 100% dulur aku 20.000% loh sama diduduh dengan kebenaran pilih oleh tengok tengok pilih oleh papan diduduh makanya tatanan ini dulur sampai tembong jiri tembong jiri sampai rugi sama lo alung ril dari pelaku terus kamu diduduh dia sama akhir ini ketun aku ngapir 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 ketemu bakal tapi aku nyesat 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 agetan aku ngapir 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 ya podol aja cuman wongsa ini mau terbius mau diduduh nilai nilai yang ringan ringan kan mereka khawatir kubing oleh laku ketemu karena yang sejati ya paham ya makanya ini sama pengen tenanan makanya ceritaku gembiyan eneng ya mesti nukun aku tau tenanan cuman kita mau disingkat digawih apa digawih itu apa instan paham ya makanya sejarah ini apa permus Pancasila bayai Masari ya apa bangun Pancasila rumus dasar negara Pancasila itu diwangi los telung dino telung bengi ini aku itu jelas saja ini jadi jadi generasi penerus makanya ini seperti petunjuk Pancasila itu yang pertama aku itu ketuhanan aku tidak tahu tatanan aku itu dudrilnya sampai yang aku tidak tahu apa yang maksudnya oke, jelas ya bahwa ada orang dulur yang luah mantap menikmati keterangan tapi kalau orang itu kalau orang itu jalan lu diduduhnya apa kebenaran yang terjadi jadi di saat tatanan-tatanan aku berjalan kanji itu diduduhnya itu seperti itu makanya ini mau cerita ini-ini kanji itu aku juga ini mesem makanya sampai orang-orang dengan kebenaran orang-orang anuni apa cerita kebenaran lewat keteguhanku itu akhirnya sampai yang mau mengiakan apa maksudnya makanya generasi-generasi muda ini ayo podo bangkit supaya sama enggak gampang terhipnotis atau terkamoplasi mau dijak gerudak-geruduk apa yang ada yang paham apa yang merubah negara orang Indonesia ini dibangun orang-orang Islam berbagai kalangan masyarakat suku dan budaya jadi ojo peh terus jaluk di anu dekno negeru Islam Indonesia ya iku sak jenuhnya pikiran koplak menungku ya ojo di lakon lho lho paham ya makanya ojo peh menang anu terus gemendul dasi ojo berikutnya kekalangan suku hindu, budak, kristian paham ya lo berjuang paham ya orang kok terus peh dongannya orang-orang Islam tidak dikabuli orang-orang tidak dikabuli orang-orang tidak dikabuli orang-orang paham ya paham ya nah kita ini karena penerusnya reka ini merubah reka ini apa itu merubah mereka merubah orang-orang paham yang paling baik di lima sana ini paham-paham sekoyong ini Indonesia duduk ini duduk ini duduk ini Indonesia apa ini yang sama pengen ketengah negara Islam makanya hargai bineka tunggal lingkah ini yang agama ini rapodo harus sama lagi orang reputen ו makanya tatanan dulu kalau kalah ini kalian berpikir harap ya kan Indonesia iki terbentuk ya terbentuk dari beberapa suku ya dari beberapa suku saudara-saudara kita sing dari kesejatian kesejatian ya orang-orang Jawa toh ya orang-orang yang rasu agama Islam toh orang-orang Hindu toh orang-orang Kristen toh orang-orang abang jika enak orang-orang abang jika orang-orang berada-ada-ada jauh melok perang zaman pijen apa kira-kira berpijen orang perang jika iya adaman itu apa ini sudah tahu atau nggak Mas Widodo sama dalam apa pendidikan mesti sekolahnya kalau jauh kan jauh disiksa nampian ya kan sama kelahiran tahun pernah saya tak tahu 59 ya enak seksak sampai 59-6-6-6-6-5-59 ya saya aku ngomong sama tahu kru gebien ano guru sejarah tapi gabian kan identik harus sejarah jaman dulu kalau orang mau perang ditanya agama mau apa gak ada ya training orang kenal pengeran belas budal perang oh wes pahami dulur-dulur gak kenal pengeran gak gue pengeran jadi ini tapi dia ini perang demi kesejatian kan gue anak turun supaya negara ini aman orang terjajah ngerti ya itu ikanlah keteguhan sejati kita hargai kalau janggar sok menang muni terus kapir muni sesat rumah sana apa justru sampean ngomong-ngomong kui sampean membodohi oleh pendewi bohong kalau pikiran pendewi mereka zaman orang sadar kalau ketidakpekaan sampean kalau maksudnya ya kan apa sampean itu itu sengiro paling benar diri saya ingin wong-ngomong salah saya ingin wong-ngomong elek-elek semua orang dianggap salah semua orang dianggap keliru saya benar menurut paham ini itu ngeri itulah bodoh-bodohnya orang itulah mati ayo bodoh saling menghargai saling menghormati oponek kirok-kirokwes orang pas kalau prinsipnya sampean terus buang-anggap orang pas sekabahnya orang ini lho dulur kita perlu paham generasi-generasi milenial ini lho yang mudah di belok-belok seiki yang celaka yang menek para pemangku-pemangku kepentingan negara ini yang bodoh menyalai aturan dipercaya kalau rakyat justru malah merusak amanat rakyat mergode ini merasa di atas angin ya kan makanya kesadaran menyadarkan makanya Kang Jito dongah nih ayo bodoh bangun kebersamaan rakat rumah katanya seduluran supaya Indonesia balik kesejatian ini pengennya Kang Jito itu orang mongsa ikit tak dulur mulai Kang Jito wis nerima pemikiran ketidak sejatian yang laku-laku kan Jito beruntak eneng wong ditindas eneng wong dianeyaya eneng wong jujur disalahno eneng wong bener disalahno ya eneng wong berlaku adil dikriminalisasi di anu ceng di cengnya apa ya bahasa nih di jodak di di ceng di jodak ya di apa di kebiri disisihkan di kebiri disisihkan ya ya itu ya kan wong jujur siji ya kan wong jujur siji kalah kalau wong sing lamis sebu wong si jujur siji sing lamis sebu ya si jujur ini sementara ini ya apapun alasannya dulur kebenaran pasti akan bangkit ya kebenaran pasti akan bangkit dan pasti saat ini bangkit kebenarannya jodak di makanya dulur dulur ayo kita saling menghargai saling menghormati ini wong sing paling ridung paling gebihan paling api menurut umum tapi kelakohan ini orang gena ya kan terus kalau wong sing sing paling rembisi ya kan ya penampilan dengan compang-campeng tapi kesejatiannya bisa dipertanggungjawabkan nilai kejujuran ini hp mas ini mas hp casingnya hp mesinnya rusak kalau hp casingnya biasa mesinnya hp naik pek komponikasi saman pilih di nomor siji pilihan nomor siji casingnya hp mesinnya rusak saya nomor loro casingnya biasa mesinnya hp naik komunikasi milik nomor loro nomor loro loro normal loro normal loro jadi orang gampang kekecoh terkecoh kalau penampilan kalau gebiar enggak kamu kelase dulur semu paham ya itu lor makanya tatanan tatanan ini ayo bareng kita bermula berawal dari lingkup kita sendiri keluarga kita makanya setiap lor pengen mengenal laku wujud sempurna ini arahan kang jito berikan arahan napas tiga kali wujud selamat cekabani titik napas satu kali itu model pertama jabarani sama kasih tau kan napas satu kali jangan bohong yang berikutnya harus jujur yang berikutnya jangan sobong wujud wujud itu ada di ucap apa yang kita ucapkan harus wujud nyata dengan real kebenaran kanti itu harus ada tahapannya dibarengi dibarengi apa ya bersamaan seiring wujud kanti selamat seiring dengan selamat semuanya bisa dinyatakan mapannya seperti wujud kanti selamat cekabani titik itu titik yang terakhir napas satu kali yang terakhir adilnya diri pribadi semua nanti akan sampai nyatakan sendiri pada apa yang ada tahan katakan tatakno tatakno apa bahasa ini di ditatakan jadi dinyatakan di semuanya ditatakno guna bahasa ini paham ya makanya makanya dulur-dulur paham ya yang ada orang menyumpai kita-kita ini nyepaknya kita-kita ini model piai saman cukup balesan atau adil seret tapi adil kok langsung dihadapan mata saman cukup disumpai langsung berhadapan siapa yang menyampaikan itu akan yang menerima apapun yang disampaikan karma akan kembali karma baik karma buruk pasti akan kembali paham di luar ya makanya Arang Kang Sito tambah mas pertanyaan selanjutnya dari mas Madiyas Maraputra Madiyas Maraputra Surabaya Ajuanda Sejujur Wujud ganti selamat sekabat ini wujud ganti selamat sekabat ini dalam kehidupan bermasyarakat ada seni budaya yang disebut seni mendatakan roh yang rasim yang rajin 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 disebut kerasukan kerahuan kerahuan dari roh leluh atau roh dari dimensi astral atau alam gaik pertanyaannya bagaimana kesejatian seni ke kerahuan atau kerahukan itu sesuai sudut pandang kita di wujud jiwa sempurna demikian mohon sekiranya bisa di budaya agar yang berasal dari berasal dari berbagai suku dan budaya lebih bijak dalam laku cara memulihatkan budaya leluhur mohon maaf berasal berasal bangun di leluhur 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 orang-orang yang membudayakan seperti kepercayaan aku mendatangkan roh ini katakannya, aku mendatangkan roh ini itu sejatinya bukan langsung roh itu tapi itulah kutuh sejati sendiri yang menggoda itu yang menggoda jadi menggoda jadi apa yang saman ucapkan ketika seperti itu ketika seperti itu ketika seperti itu ingin mendatangkan rohnya siapa katakannya disitu nyata karena ini ucap yang saman inginkan jadi ada yang ingin kedatangan rohnya apa hewan apa gitu ya disitu bisa seperti gerak layaknya apa gerakan itu rohnya siapa terus kalau ingin didatangi dengan rohnya leluhur siapa itu nanti datang juga bener karena itu karena itu adalah ku makanya kuasa yang menguasakan itu adalah kutuh sejati itu sendiri jadi ketika kita condong tapi semua itu harus ada ada tahapan jadi gak gak hanya kita itu sekedar sekedar apa ngucap langsung bisa semua itu ada bayar pajaknya juga tapi beda-beda ya kan beda-beda kan jito juga pernah ini terus terang ya kan jito juga pernah dalam waktu perjalanan tahun 2015 kan jito pengen kedatangan suaranya bumo narokosuro wayang saya paham wayang ya kan anak ya bumo narokosuro kan jito posisinya dek ano pas mas panik itu orang orang bisa caiti jadi bumo narokosuro jadi suaranya seperti gereng gedi pengen ganti suara anu jadi kan jito anu pengen ganti suara aku pengen anu anu sopo makanya aku ngomong makanya aku ngomong apu ayang apu ril orang ngomong mas ini saksini saksini anu mertu aku saksini mertu aku waktu aku anu ngadek ngadek aku jadi aku ngadek ya aku ngadek apa manjing karabobo narokosuro ganti-ganti aku jadi barabobo narokosuro ngomong aku ganti jalur aku ganti jadi orang ngadek nge-ngam tak ini tidak jadi meseja ya sadar sadar pak ya sadar makanya kan makanya aku ini dulur ya aku ini ngomong negatau ngalami orang cerita aku tahu Dewa Ganesa ruang tengah saksi kunjungku saksi real aku pengen mengerti Dewa Ganesa apa yang dipujang sampai terkenal aku dijuluh Dewa Ganesa seperti Kak Ridwan yang saksinya aku tidak real aku sadar jadi tokoh Sopo Gajang Mada yang lain Sopo pokoknya Sopo yang tahu makanya aku kan apa yang terjadi zaman Bianiku apa yang bermaksud ini paham ya makanya aku ini ngomong dulu ini tidak real orang ngomong tapi yang orang tahu tak tekani orang tak ngomong aku mau tembong jari aku mau katanya pokok ini aku ini rapingin paham ya makanya pertanyaannya Mas Madi ini mengingatkan masalah luku ya mengingatkan masalah luku Mas Madi jadi penggiat budaya sing seperti seni-seni memang benar Mas Madi cuman Kang Jito memberikan arahan seperti ini ya dulur-dulur sing wis duwe budaya seperti itu harapan ini Kang Jito ojo sampai dulur nekakno aura-aura sing di jeplai ini ya paham ya sing di jeplai ngerti ya sing di jeplai ini sing di kepukai itu loh pokoknya aku itu mesakno masalahi ya aku jani orang setuju jani orang setuju seperti itu ya kan jadi coro munggong ini dulur ya nek umpomo ya nek umpomo ya api-apian tebung ya mereka mereka aku ngelakoni dulur ya eningnya budaya seperti itu aku angkat angkat jempol ya kan menghargai mereka mengapisasi tapi nek-nek sing di bacok sing di kepuk sing di anu seperti itu aku apa ya ngiman ketika apa ngeman di akhir ngeman di akhir iyo ngonol jani aku pengen pengen menyampaikan dulur-dulur sing sing seni budaya iku jani ya sak jani merko iki loh dulur sing tak sing tak pikirkan ya kan jadi memang menarik ya kan memang menarik di dalam anu permainan penampilan iku ya pentas iku tapi iki gak gak memikirkan di akhir ketika akhir ini mau ya kan aku iki coro coro omong itu dulur ya ngeri aku berharap dulur-dulur bukmenowo bukmenowo arane kan jito iku didengar utawa eneng kotanggapan sing sekirane demi membangun kebaikan aku berharap sing seperti iku ojo iku kirokros sanitari coro gandongan gulung-gulung gulung-gulung rapopo anu nengku aku tapi neng dikepo an dibaca an aduh aku iya masalahnya ini tulur ya um pokok aku di wiki ngerti dengan real bukti aku gak ngomong makanya aku kan ya sakin mas mujiran bisa ada video ini itu iku urung di urung di video zaman awal awalnya ngaduk langsung nublek 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 langsung nublek pra ajar habis-habisan sampai sepertiku mas mujiran nyata makanya aduh zaman semuanya aku makanya mas mujiran pengen dilepas aku bangga bangga banget video ini aku saya nyimpen itu orang kabe wes kotong masalah orang kok kepotong wes sampai rampung lagi di video wes sampai rampung lagi di video berguna aku aku kan anu ga apa ya ga bisa berguna aku apa gimana kontrol ini mau ya kan wes anu nah akhirnya waduh gitu terus akhirnya tak anu aku tak apa tak kon video jadi tatanan seperti itu tahapan demi tahapan akhirnya aku makanya mas made aku menghargai aku mengapresiasi budaya Indonesia tak apresiasi tapi ini cuma orang arahan keinginannya seperti ini seperti itu ini itu ojolah ya yang digepuk yang dibacok yang diobong ya yang seperti itu ya diakhir ya diakhiri itu makanya itu ketika dalam perjalanan permainan aku mau apa pertujukan aku mau memang ada yang dibanggakan tapi dari saudara kita ya kan tidak memikirkan setelah diakhiri ini ya nah yang yang kita itu pelaku keluarga orang kita podo podo mas itu makanya aku aku aduh tapi aku pengen ap penuh pengen pengen menyampaikan dengan santun aku biar ini sedangkan aku ini mesak ini diakhir aku mau mesak ini ketika aku mau dirol jadi jadi mas Madi apa yang tak sampaikan ini mudah-mudahan sampaian memahami dan mudah-mudahan kalaupun ada yang masih melestarikan budaya itu Kang Jito tetap mengapresiasi tapi harapan Kang Jito jangan sampai ada si pemain atau si pelaku ini dipukul atau dibakar atau di dipecut jadi tunjukkan tunjukkan action yang lain jadi supaya bisa menginspirasi kita melompat dalam lingkaran api aku salut salut atau berjalan di atas tali dengan ketinggian aku aku mengapresiasi terus sepeda motor nutuk dengan mata tertutup atraksi seperti itu aku 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 ini apa empati apa simpati menunggu bahasa ini kalau pelaku ini mau di akhir tapi aku gak wani menyampaikan ini aku khawatir nyinggung perasaan padahal tujuanku kan aku kebaikan saat ini kan aku kebaikan saat ini masalah budaya aku mengapresiasi karena itu adalah apa apa ya keadiluhungan ya budaya kita budaya Indonesia paham ya kalau mana jam seolah 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 mas cara usul cara laku untuk menemui Layla Tulkoder cara laku untuk menemui Layla Tulkoder itu memang banyak persepsi banyak pemahaman dengan cara tapi kan jito arahannya seperti itu kan jito tahu ketemu karo yang diharani nikmat di akhir Romandun yang urung dipahami karo nalar itu yang diharani apa aku kurang ngerti tapi kan jito pernah merasakan nikmat di akhir bulan Romandun makanya kan jito mau malam seolah medun di ini kedunan malam selikur telulikur paklikur pokok malam tapi kan jito tahu merasakan menemukan orang menemukan menerima menerima di saat kan jito poso Romandun itu pada akhir malam malam malikur ceritanya orang tidak duduk tapi rosa yang tidak pahami ketika kan jito kui antaranya jam siji antaranya jam siji pengi kan jito ketemu apa dunia terbelah jadi dunia terbelah jadi zaman semuanya kan makanya kan jito menerima 10 hari terakhir kudu di gawi tenanan ojo 5 romandun hitungannya kan jito 5 romandun berturut-turut romandun tanggap romandun yang pertama dalam kesejatian kok kurung oleh hasil istagap kurung oleh hasil wah ini berarti aku kurang nekat suk romandun yang akan datang tak pacu berarti makanya aku 10 hari pertama pia ngatur 10 hari kedua 10 hari ketiga pia ngatur jadi kan jito selalu ngatur maksudnya paham ya ngatur ini pia caranya aku oleh inti sehari yang tenangan aku mau ngeracek ngerangkai ini teratur ini orang ketemu apa-apa berarti orang apa-apa sih suk romandun akan datang romandun kedua romandun ketiga itu kan jito mau oleh sayup-sayup yang enak tapi alah kok masuk kurung ini berarti kan isek enak isek enak isek rom enak romandun keempat kan jito menemukan titik terang mana romandun yang kelima ini kan jito pas posisi anu apa tafakur itu pas menang semedi itu 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 terbelah jadi membuka seret ini kan jito naku 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 tatanan yang orang orang tidak pahami omongan tidak sampai sampai tapi orang orang yang tidak merasa kejabat naku 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 ketentraman kedamaian yang inti sari ketemu karo naku wosok kang dawi naku suara kang nata jadi naku naku langsung ketemu dengan pelok mis mis iku jadi makanya aku muni naku lailah tul kodar iku malam sokong meduni iku anu bergok aku waktu iku naku coro aku ngomong ngomong malam sing romantan ketiga maksud ya tapi aku isek kurang anu wah masuk gini paling itu duduk itu makanya aku ayok dulur ayok ayok tapi setelah itu sudah tahu setelah itu sudah ketemu ini makanya tatanan ikulah jadi ketika anak belahan itu mau ketemu dengan seperti ini ini mau aku cerita temuan nanan ini makanya sampai andulur makanya kenapa 10 hari pertama 10 hari kedua 10 hari ketiga 10 hari ketiga joss ke dunia satu yang mau enak orang kok pokoknya kurang lakoni ini tunggalnya aroma pintar paham ya cukup setelah aduh mas dari terakhir terakhir ya terakhir mencari mencari personal identitas atau identitas atau personel itu apa maksud ini personal itu berarti per orang identitas berarti jadi diri identitas jadi diri laku kesejatihan itu jadi pelaku pribadi ya kesejatihan pelaku pribadi jadi sampian yang kudung lakoni benzaman ini cerita dengan kebenaran makanya orang ngaling orang 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 nyimpen maksudnya apa yang tak lakoni ini ya kan yang kudung tak ser nah ini yang kudung oleh kukurung isopodo berarti yang kudung tidak maksudnya ya makanya kan aku kudung ketemu karus yang sejati kan kudung jaman cemun ya paham ya paham ya sedulur cukup mergoyki onok sedulur yang harap lantaran kan jito jadi waktunya dibagi jadi kan jito saya ingin meneh moga moga tanpa pembida tanpa pengecualian ingin kan sujito podo karo sampian ku pengen Indonesia negara kesatuan republik Indonesia berbagai macam suku ras golongan agama yang kene ayuk podo binika tunggalika saling memahami saling melengkapi saling menghargai di tahapan di tahapan tahapan laku dulur dulurku ayuk podo podo ngelakoni tentrem yang tatanan ayuk podo mapan yang kesejatian yang tatanan ayuk podo yang keteguhan sang jurni kan jurni sampai menawa salah kurang terp kurang pas kurang mapan kurang bener kurang enak kurang nyaman yang kan jurni orang nyat nyalahi orang nyat nistak orang nyat ngremeh orang nyat ngeyek orang nyat piye-pie kan jurni memang apa di ucap kan jurni sebagian besar mengalami praktek diwi maknanya kan jito orang ngelakuin kan jito orang ngandak no jadi kan jito belum berani mengatakan jikalau kan jito belum pernah nyata sendiri maka dari itu saudara-saudaraku kan jito minta maaf sebesar-besarnya mari kita memanjatkan doa demi kebersamaan rakat rumah keseduluran tanpa pembeda tanpa pengecualan dengan landasan jangan bohong harus jujur jangan denam atau jangan sombong dan adilnya diri perbadi atau